Dan pemeriksa kerajinan menggunakan batang pohon bambu bisa dibuat macam-macam, termasuk salah satunya dibuat oleh seorang pengrajin asal Situ Bondo. Bambu dibuat menjadi berbagai bentuk songkok unik dengan berbagai macam model. Selain dipesan warga Pulau Jawa Timur dan luar Jawa, songkok anti air ini juga banyak sudah dipesan sejumlah negara luar, seperti Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Pengrajin bernama Asari, warga asal Desa Olean Kecampatan Situ Bondo, Kabupaten Situ Bondo ini, sudah bergelut kerajinan bambu. Kerajinan menyulam bambu dan menghasilkan sebuah songkok unik digeruti sejak 5 tahun silam. Bambu jenis apus, seganya dipilih karena memiliki tekstur yang lentur daripada jenis bambu lainnya. Teknik bersahabat dan teliti dalam menganyam bambu memudahkan proses songkok bambu. Pria berusia 51 tahun ini, satu persatu potongan batang bambu dianyam hingga sesuai motif songkok unik. Dari anyaman itu, songkok mulai dibentuk. Dan pemasangan bambu harus presisi satu dengan yang lainnya. Tak lupa juga, setiap sudut dari anyaman bambu ini diberi perekat lem. Dalam sehari, pengrajin ini bisa membuat hingga 5 songkok. Biasanya, hasil pengrajin ini dipesan oleh sejumlah pelanggan yang ada di sekitar Situpondo. Hingga luar kota seperti Surabaya, Malang, hingga Yogyakarta. Pelanggan di luar negeri juga ada. Songkok anti-air ini banyak diminati oleh pasar luar negeri. Seperti Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Awalnya ya dikupas dulu, dibuat kecil-kecil, diiris. Terus kalau pengen warna-warna ya dikasih warna. Yang lama itu anyaman. Kalau anyaman itu satu hari ya dapat satu kotak cuman. Satu kotak itu kalau dibuat kopya bisa dapat dua. Kalau cuman tinggal membentuk satu hari ya bisa 15 kopya. Nah, untuk harga songkok bambu ini dibanderol cukup murah. Mulai dari 35 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah tergantung motif. Juga salah satu unggulan dari songkok ini adalah tahan air dan lebih tahan lama dibandingkan dengan songkok yang terbuat dari kain biasa.